6 Preman Legendaris Indonesia, Mantan Bintang Layar Lebar Salah Satunya Sejumlah preman di Indonesia dari tahun ke tahun punya kisahnya sendiri. Nama mereka bahkan sangat legendaris di zamannya dengan sederet peristiwa yang bikin merinding. Berdasarkan data yang dihimpun MNC Portal, berikut daftar preman legendaris di Indonesia. 1. Joni Indo Mantan Bintang Layar Lebar ini awalnya dikenal sebagai perampok toko emas di Jakarta. Ia memiliki kelompok bernama Pacinko. Pada 1979, Joni ditangkap dan difonis hukuman 14 tahun penjara. Pada 1982, ia sempat kabur dari penjara yang pada akhirnya menyerahkan diri. Setelah itu, Joni memilih untuk menjadi aktor dan kemudian berdawah. Ia meninggal di usia 72 tahun pada, Minggu 26 Januari 2022. Hercules Preman dengan julukan, Kepala Preman dari Timur, memiliki nama asli Rosario de Marshal. Dirinya terkenal sangar dan bernyali besar. Ia juga dikenal sebagai sosok yang kebal karena selalu bisa selamat dari ancaman mematikan. Hercules juga terkenal sebagai salah satu preman paling tersohor di Tanah Abang. 3. Anton Medan pada 1990-an, pemilik nama asli Tan Hopli yang ini terkenal sebagai penjahat kelas kakap, perampok, sekaligus bandar judi. Belasan tahun malang melintang di dunia kejahatan, pada akhirnya Anton memutuskan untuk tobat dengan menjadi guru mengaji dan pendakwa khususnya di rutan. Anton Medan menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 15 Maret tahun 2021. 4. Olo Pangabean sosoknya sudah melalang buana di kota Medan. Dirinya merupakan pendiri ikatan pemuda karya IPK, dan memiliki bisnis sebagai dep kolektor serta memiliki rumah judi dan sejumlah franchise. Kekayaannya diketahui mencapai miliaran rupiah dari bisnisnya itu. Namun, diceritakan bahwa Olo Pangabean merupakan sosok yang dermawan. 5. Kusni Kasdutkonon, Kusni adalah perampok yang lihai karena mampu meloloskan diri dari penjara. Kasus besar yang pernah dilakoninya adalah aksi perampokan 11 permata di Museum Gajah pada tanggal 31 Mei tahun 1961. Pasca perbuatannya tersebut, Kusni berhasil tertangkap dan dijatuhi fonis hukuman mati di pengadilan Semarang pada 1969. 6. John Kaye Bisnis Depolektor yang dijalankan John Kaye, berulang kali menyeret namanya pada berbagai kasus kriminal, mulai dari penganiayaan hingga pembunuhan. John Kaye bahkan diberi julukan, Gatvater Jakarta, karena kelihayannya dalam menjalankan bisnis ala mafia. Pada Mei tahun 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan fonis 15 tahun penjara terhadap Kaye untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Justus Korwin.